Di momen Ramadan ini, salah satu hal yang hendaknya kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki keikhlasan kita. Dan ini tidak mudah. Siapa yang tidak kenal Sufyan Al-Thawri dalam dunia ilmu? Ulama-ulama besar seperti Syu'bah, Abdullah bin Mubarak, Abu Asim, Yusuf bin Ubaid, Abdul Nundin Mahdi, Yahya Ketan, Sufyan bin Uyayna, dan Yahya bin Ma'in. Mereka mengatakan bahwa Sufyan Al-Thawri, Amirul Mu'minin Firhadin, pemimpin umat Islam dalam ilmu hadir. Beliau adalah ulama besar orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Hatinya itu terpaut dengan masjid dan senantiasa menjaga sholat lima waktu dengan penjagaan yang sangat menakjubkan, mendedikasikan waktunya dengan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW. Beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah mengobati suatu penyakit yang lebih sulit daripada memperbaiki niat dan keikhlasanku. Karena niat itu berubah-ubah. Kalau beliau kesulitan, mungkinkah kita dengan mudah memperbaiki keikhlasan kita? Tadi pagi kita ingin siang kita pengen dipuji orang, sore kita ingin disanyum orang. Lalu malamnya berusaha ikhlas lagi, pagi berikutnya pengen dipuji lagi. Keikhlasan bukan hal yang mudah. Maka jadikanlah momentum di Ramadan kali ini, di saat kita mengerjakan ibadah rahasia. Jangan sampai kita siasakan satu bulan ini. Bulan puasa adalah momentum untuk memperbaiki niat dan keikhlasan kita.